Intro Traits Hmm Lagi rame ya aplikasi bikinan dari Meta ini? Meta tau kan? Itu loh Induk perusahaan kayak Facebook, Whatsapp dan Instagram yang kita pakai Traits ini baru saja resmi dirilis ke publik loh Kamis 6 Juli 2023 kemarin SahabatKompas.com udah punya belum? Atau malah bingung Traits itu apa? Jadi, Traits itu media sosial baru Meta yang mirip banget sama Twitter punya Elon Musk Tapi meskipun dirancang mirip Twitter, Traits masih terkait dengan Instagram Sesuai dengan slogan aplikasinya Traits on Instagram App Traits ini seperti perkawinan antara Twitter dengan Instagram Bisa dibilang begitu karena Traits ini mengusung konsep ala Twitter tetapi tampilannya seperti Instagram Bahkan, fitur yang ditawarkan Traits juga mirip dengan Twitter Misalnya, seperti fitur yang mirip retweet dan fitur membuat utas atau thread Menariknya, momen peluncuran Traits ini dilakukan Meta saat publik dibuat jengkel dengan kebijakan yang dikeluarkan Twitter Yap, Twitter mengeluarkan kebijakan dengan membatasi jumlah cuitan yang bisa dibaca dalam sehari Karena di Twitter, keleluasan itu hanya didapat bagi mereka yang berlangganan Keluncuran Traits ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi Twitter karena pengambilan keputusan mas yang kacau mengguncang aplikasi burung biru itu selama beberapa bulan terakhir Tampilan utama Traits disebut mirip sama Twitter karena logo aplikasi buatan Meta itu juga ditempatkan di atas tampilan seperti di Twitter Tak berhenti di situ Aneka tab juga diposisikan di bawah tampilan utama meskipun deretan tabnya agak berbeda dengan Twitter Seperti di Twitter, setiap thread yang muncul di feed juga dilengkapi dengan Aneka Icon Feeder Mulai dari tombol likes, komentar, repost, dan fitur share Menariknya, pengguna juga bisa membagikan thread ke Instagram Stories atau Instagram Feed Nah, konten yang dibagikan ke Stories atau Feed bakal dihias dengan background bernuansa thread seperti ini Nah, peluncuran threads ini bikin pemilik Twitter Elon Musk kebakaran jenggot Alasannya karena fitur dan fungsi threads hampir mirip dengan Twitter Elon bahkan mengancam akan melakukan gugatan hukum kepada Meta setelah munculnya aplikasi threads itu Ada pengacara yang mewakili Twitter yang sudah mengirimkan surat kepada CEO Meta Mark Zuckerberg pada Kamis 6 Juli 2023 Dalam surat yang dikirimkan Alex Spiro atau pengacara Elon Musk menduduh Meta telah terlibat dalam penyalahgunaan rahasia dagang Twitter dan kekayaan intelektual lainnya secara sistematis disengaja dan melanggar hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!